Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajar berjumpa kembali dalam tutorial di channel belajarlah terus pada video tutorial kali ini kita akan memanfaatkan aplikasi grace pebble mat untuk menyelesaikan operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan baiklah untuk melakukan hal ini kita akan masuk ke website gracepeblemat.com ini kita sudah berada pada website gracepeblemat.com dan perlu diingat bahwa aplikasi ini berjalan secara online setelah kita masuk di gracepeblemat.com kita klik explore algebra sehingga kita akan berada pada GM canvas atau gracepeblemat canvas kita tunggu sampai loading selesai kita sudah berada Bapak kita sudah berada pada GM canvas dimana ini bisa kita gunakan ya layaknya papan tulis tapi ini papan tulisnya smart ya jadi kita bisa menggunakan papan tulis ini sekaligus untuk operasi matematika ya khususnya operasi matematika yang sederhana baik kita akan mulai saja kali ini kita akan Hai belajar seperti telah disebutkan tadi yaitu operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan pertama kita masuk adalah menuliskan bentuk pecahan yang akan kita operasikan kita bisa menulisnya dari menu insert matte expression atau fungsi ya atau juga dengan klik mouse nya kemudian tidak dilepaskan sehingga muncul tiga pilihan yaitu efek kemudian grafik kemudian teks kita pilih yang efek kita contohkan untuk mengoperasikan bentuk pecahan yang pertama yaitu satu per dua ya di keyboard kita bisa mengetikkan satu garis miring dua kemudian ditambah Hai misalkan tiga per lima kita bisa di papan ketik juga bisa menuliskan tiga per lima kemudian kita klik down atau enter nah kita akan menyelesaikan atau akan mengoperasikan setengah ditambah tiga perlima Oke perlu diketahui bahwa pecahan ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah bagian atas biasanya disebut sebagai pembilang kemudian bagian yang dibawah disebut sebagai penyebut syarat bisa dioperasikan dua pecahan itu jika penyebutnya sama ketika penyebutnya tidak sama maka ini belum bisa dioperasikan secara langsung jadi setengah ditambah tiga per lima ini ketika kita operasikan ini belum bisa ya misalkan kita operasikan kita tarik ke arah tiga perlima ini belum bisa jadi dia hanya berbalik saja ya Oke untuk mengoperasikannya kita lakukan ya dengan dua cara ya kayak ini kita copy saja ini saya copy ke sebelah kanan ya caranya yang mengopi adalah klik tanda bulatan kemudian kita tarik ke sebelah atau ke arah yang akan kita gandakan Oke ke arah sini Oke setengah ditambah tiga perlima Oke kita akan gunakan setengah ditambah tiga perlima atau satu berdua ditambah tiga perlima ini kita operasikan kita operasikan untuk menyamakan penyebut ya kita untuk menyamakan penyebut ini kita bisa kalikan yang sebe ini kita nanti kita akan cari ya penyebutnya yaitu 10 ya dua kali lima 10 atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua dan lima itu adalah 10 ya Oke untuk menjadi 10 dua ini harus dikali lima maka angka lima di sini kita klik kemudian kita geser ke arah satu perdua kemudian lima ini untuk menjadi 10 harus kita kali dua Oke kita geser angka dua ke sebelah kanan ke arah tiga perlima ini kita operasikan ini kita operasikan cara operasinya kita klik saja tanda operasinya kemudian ini kita operasikan ini penyebutnya sudah sama ya Oke atau ini yang ini dulu kita operasikan ya Nah ini penyebutnya sudah sama ya jadi 10 per 10 ya jadi sudah sama di satunya 5 per 10 ditambah 6 per 10 jadi kalau ini sudah bisa dioperasikan cara mau operasikannya adalah Hai penyebutnya saja yang dioperasikan yaitu 5 ditambah 6 kemudian penyebutnya penyebutnya tidak perlu dioperasikan jadi tetap per 10 kita operasikan saja dengan cara klik tanda plusnya Oke maka hasilnya adalah 11 per 10 inilah setengah ditambah 3 per 5 hasilnya adalah 11 per 10 kemudian cara yang kedua Hai kemudian cara yang kedua yaitu langsung kita operasikan setengah atau 1 per 2 ditambah 3 per 5 bagaimana cara mengoperasikannya kita langsung double klik pada tanda operasinya Oke kita langsung double klik Hai nah secara otomatis langsung akan menyebut penyebutnya sama seperti yang disini 5 per 2 dikali 5 per 2 di sini 2 kali 5 kali 2 kali kali 5 gitu ya kalau ini tadi yang yang kita lakukan ini kita manual ya jadi kita kalikan yang sebelah kiri atau satu per 2 kita kali 5 untuk menjadi 10 kemudian yang 3 per 5 untuk menjadi 10 kita kali 2 kalau disini otomatis langsung menyamakan penyebut kita samakan kita operasikan 2 kali 5 kemudian disini juga kita operasikan 2 kali 5 kelas ini 2 kali 3 kita operasikan kita operasikan jadi 11 per 10 Oke kita contohkan berikutnya kita misalkan 3 per 4 ya ketiga per 4 kita kita tambah dengan misalkan 6 per 7 ya oke kita klik down atau enter oke 3 per 4 ditambah 6 per 7 oke ini bisa kita lakukan dengan dua cara tadi ya oke ini saya copy ini kita cari ini kita cari KPK nya ya KPK nya kelipatan persekund terkecil dari penyebutnya tentunya ini adalah 28 ya oke untuk menjadi 287 kita kali 4 ini kita kali 4 untuk menjadi 28 kita kali 7 oke ini kita operasikan ini kita operasikan ini kita operasikan ini kita operasikan operasikan hasilnya 45 per 28 apakah ini bisa disederhanakan lagi Oke tidak bisa lagi Oke untuk yang cara kedua ini langsung kita double-click pada tanda-tanda operasinya oke double-click langsung beroperasi kita operasikan yang atas kita operasikan kita operasikan kita operasikan dengan penjumlahannya 45 per 28 ok kita gunakan contoh berikutnya contoh ketiga ya misalkan pengurangan misalkan 6 per 7 kita kurangnya kita kurangi dengan 5 per 3 ok kita enter kita akan melakukan pengurangan dengan menggunakan dua cara tadi ya oke kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu di 6 per 7 kita kali 3 kita sudah operasikan 7 kali 3 21 3 kali 6 18 7 kali 5 35 kita operasikan hasilnya adalah minus 17 per 21 ini pun hasilnya bisa kita lihat ya ini masih bisa kita lihat kemudian yang nomor 7 dikurangi 5 per 3 kita gunakan cara otomatis atau cara langsung ya tentunya dengan melakukan double-click pada tanda operasi yaitu tanda kurangnya Oke kita double-click tanda kurangnya Hai ke langsung melakukan penyamaan penyebut ya kita operasikan kita operasikan yang pembilangnya Oke hasilnya sama yaitu min 17 per 21 baik kita coba cara apa contoh berikutnya Oke contoh berikutnya misalkan 5 per 6 kita kurangi dengan misalkan 7 per 2 oke kita klik down atau enter kita operasikan dengan cara langsung kita operasikan dengan cara langsung ya kita double-click pada tanda operasinya Oke kita klik kita operasikan 6 kali 2 itu adalah 12 ya oke 6 kali 7 42 5 kali 2 10 kita operasikan hasilnya dengan min 32 32 per 12 apakah bisa disederhanakan kita klik tanda pernya Oke hasilnya adalah 8 per 3 oke jadi min 32 per 12 itu bisa tersederhanakan dengan 8 per 3 oke demikian tutorial grassfablenet.com ini dengan bagaimana kita mengoperasikan bentuk pecahan atau menggunakan grassfablenet.com ini untuk melakukan penyelesaian bentuk pecahan demikian mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kita berharap tetap terus semangat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersengkel Tersengkel Tersengkel